Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman hebat kelas 5 Granada Belajar tematik kembali bersama Miss Layla Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita belajar muatan IPS di tema 4 subtema yang kedua Tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial dan budaya Apa itu interaksi sosial? Teman-teman ingat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya Nah, pembangunan sosial budaya itu sendiri adalah proses di mana perubahan sosial budaya Yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Nah, pembangunan sosial budaya dilaksanakan di berbagai aspek nih Ada di bidang bahasa, adat istiadat, tradisi, serta hubungan manusia dengan alam pun termasuk dalam pembangunan sosial budaya Nah, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa itu ada apa saja nih? Identitas bangsa kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu adalah pemersatu seluruh warga negara Indonesia, teman-teman Nah, yang pertama Pembangunan dalam bidang bahasa ini adalah Bahasa Indonesia wajib diajarkan di sekolah Tujuannya apa? Agar semua warga Indonesia itu dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik Ya, walaupun di berbeda daerah, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, maupun di Papua Harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, tempat umum Sebagai alat komunikasi utama Jadi tidak di sekolah saja, di lembaga pemerintahan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Nah, yang berikutnya, bahasa Indonesia itu dikembangkan oleh pemerintah Misalnya nih, menyerap kosa kata yang baik dari kosa kata asing Maupun kosa kata bahasa daerah Untuk memperkaya kosa kata bahasa Indonesia Terkadang ada penggunaan bahasa daerah yang masih tertukar dengan penggunaan bahasa Indonesia yang aslinya Karena mayoritas masyarakat Indonesia lebih banyak menyerap kata-kata dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing Yang keempat adalah bahasa daerah itu sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan Seperti apa? Misalnya ada cara upacara adat Maka menggunakan bahasa daerah Selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi Yang pertama itu adalah pembangunannya dalam merastarikan adat istiadat di suatu daerah Misalnya melakukan upacara adat di daerah tertentu Sesuai dengan tata caranya masing-masing Yang kedua adalah melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat Misalnya warga masyarakat yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua Nah norma-norma ini harus diterapkan di seluruh daerah Baik di daerah pun di pulau Jawa, Sumatera, wapun di mana saja menerapkan norma-norma tersebut Nah selanjutnya pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam Itu tujuannya apa sih? Digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Nah manusia itu kan sekarang sudah banyak menggunakan teknologi modern Nah teknologi tersebut bisa digunakan untuk mengolah hasil alam Nah contohnya pembangunannya bagaimana? Yang pertama adalah mengolah sumber daya alam Misalnya mengolah kayu dengan teknologi yang sudah modern Selanjutnya membangun sarana dan prasarana Ini tujuannya apa? Harus dilihat apakah sarana dan prasarana itu bisa berdampak untuk lingkungan Merusak lingkungan atau tidak Jadi harus diperhatikan Selanjutnya adalah interaksi dalam pendidikan Nah teman-teman ada tiga jenis atau tiga macam jalur pendidikan Mulai dari pendidikan formal Contohnya itu TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi Itu adalah pendidikan formal Yang kedua adalah pendidikan non-formal Pendidikan non-formal ini biasanya bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal Seperti paut, kursus musik, atau bimbel Bimbingan belajar Nah yang ketiga adalah pendidikan informal Pendidikan informal itu adalah pendidikan dalam keluarga Jadi tujuannya adalah membentuk kegiatan belajar secara mandiri di keluarganya masing-masing Selanjutnya Ada empat macam interaksi dalam bidang pendidikan Teman-teman masih ingat? Interaksi manusia Antara individu dengan individu Individu dengan kelompok Dan lain-lain Nah di bidang pendidikan Terdapat empat macam interaksi Yang pertama adalah interaksi antara siswa dengan siswa Misalnya Teman-teman sedang berdiskusi dengan teman sebanggunya Atau teman kelompoknya Nah itu merupakan interaksi antara siswa dengan siswa Selanjutnya adalah interaksi siswa dengan guru Misalnya guru memberikan pertanyaan kepada siswa Nah siswanya menjawab Maka itu disebut dengan interaksi siswa dengan guru Selanjutnya adalah interaksi antara siswa dengan sumber belajar Sumber belajar itu apa? Misalnya buku maupun alat elektronik seperti handphone, laptop Nah itu juga termasuk interaksi antara siswa dengan sumber belajar Yang terakhir adalah interaksi siswa dengan lingkungannya Misalnya teman-teman sebelum pandemi Pernah mengunjungi tempat wisata Atau disebut dengan outing class Nah itu Itu merupakan interaksi teman-teman Atau siswa dengan lingkungannya Nah seperti itu Ataupun misalnya kunjungan ke museum Itu juga termasuk interaksi siswa dengan lingkungan Baiklah teman-teman Telah selesai pelajaran kita hari ini Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Tidak ada tugas untuk teman-teman hari ini Semangat terus teman-teman ya Belajar dari rumah Dan semoga Allah memudahkan segala aktivitas teman-teman hari ini Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh